Seperti inilah kondisi rumah warga yang hancur berantakan usai ditabrak truk ronton berplat nomor B9805OF Jalan Pahlawan Kebonjerug, Jakarta Barat Selain merusakkan bangunan, kecelakaan ini juga menyebabkan sebuah motor dan mobil rusak serta sejumlah hewan peliharaan seperti kura-kura, iguana, burung jenis kenari, dan lovebird mati dan terlepas Menurut pemilik rumah, truk bermuatan makanan yang disopiri oleh Subandi ini usai menurunkan barang dan hendak kembali melanjutkan perjalanan Tiba-tiba, truk ini mengalami remblong hingga menabrak tembok rumah Akibat insiden ini, pemilik rumah meminta ganti rugi sebesar Rp80 juta kepada pemilik truk Tepuk itu dari kantor AMS, itu rupa gudang Dia mengeluarkan barang kiriman Setelah itu selesai, mobil hidupkan, supirnya lupa rentangan mungkin Jadi mobil nung-nung aja ke rumah lain Jangan sendiri, tidak ada supirnya Kondisi bakal bisa lihat Apa aja pak yang ternyata Ini tempatnya di depan, ada satu Monsor buang, temboknya hancur semuanya Selanjutnya, tempat-tempat yang kukil anak saya sudah Masti, 2 anak, ada 4 anak Kalau kerugian material berapa pak? Kerugian material saya sudah kapulasi pak Tidak ada korban dalam insiden ini Namun persoalan ini belum menemui titik kerang Dan masih dalam penanganan polsek kebon jeruk Terima kasih telah menonton!